Intro Halo guys, welcome back to my channel Kembali lagi dengan aku Fanny Buat kamu yang suka masak Atau kamu yang lagi belajar masak Atau kamu yang suka liat makanan aja Channel ini cocok banget untuk kalian Intro Jadi di video kali ini Aku mau membagikan resep Cara masak sapi lada hitam Ala resto Rasanya pun gak kalah sama resto Ini dia bahan-bahannya Jangan di skip ya Intro Jadi setelah aku siapkan bahan-bahannya Aku potong-potong sesuai selera Sekarang kita lanjutkan setiap masaknya aja ya Intro Pertama-tama nyalakan kompor Masukkan margarin Kurang lebih 1 sendok makan Kita tunggu sampai margarinnya larut Atau masuk air Kita masukkan bawang putih ya guys Bawang putih yang tadi 3 siung aku haluskan Seperti ini Kita tumis sampai halus Aromanya sudah mulai keluar guys Kalau warnanya sudah mulai kecoklatan Semua bahan yang tadi Kita masukkan ya Aku potong-potong sesuai selera kayak gini Masukkan jahen Kita tumis sampai Warna hatinya sudah mulai berubah Setengah masak Lalu Masukkan kecap ikan Kira-kira 5 keceros aja ya 1, 2, 3, 4, 5 Oke cukup Kalau untuk takaran sendok Kurang lebih 5 kalah 1 set omaka Lalu kita masukkan Penyedap masakan atau angkiu 5 juga ya guys 1, 2, 3, 4, 5 Oke cukup Sama ya Kurang lebih ini Satu menek makan Kita aduk sampai harum Sudah setengah matang Kita masukkan air secukupnya Setelah kita masukkan air Masukkan garam Masukkan garam Setengah sendok teh Penyedap rasa Setengah sendok teh Kaldu sabi Setengah sendok teh Lalu masukkan saos tiram Kurang lebih Aku masukkan 2 sendok teh Atau 1 sendok makan Atau 1 sendok makan ya Masukkan lada hitam Ini aku pakai Kurang lebih 1 sendok makan Oke cukup Kita aduk-aduk ya guys Itu tekstur Ada hitamnya Kelihatan banget Aromanya udah haru Wami banget Oke Sudah rata Kita cicipin dulu ya guys Kira-kira rasanya udah Pas atau belum Sekarang Kita masukkan tepuk sapioka Yang sudah tadi di Kasih air Untuk proses pengentalan ya guys Ini masukkan secukupnya Kita masukkan secara perlahan Sambil diaduk Sambil diaduk Cikup Kita aduk Tunggu masak sebentar Oke Siap dan Matikan kompor Kita plating Taraaa Sapi lada hitam Batanka sudah jadi Enak banget loh guys Karena aku mau cobain ya Berhubung di rumah lagi Gak ada nasi Jadi gak apa-apa ya guys Aku cobain ini aja Nanti setelah video Baru aku makan pake nasi Aku mau bikin kalian Miller dulu guys Coba sapinya ya guys Mantep banget Hubungnya pas banget Lada hitamnya berasa banget Sapi nya juga udah empuk Mantep Sekarang aku mau cobain Paprika Pake sapinya Bumbunya agak banyakan Kuahnya agak banyakan Kita coba ya Enak banget guys Kalian wajib coba di rumah Jangan lupa Like Kalau kalian suka video ini Jangan lupa juga subscribe Biar aku semangat Untuk bikin videonya terus Juga share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian Tau Cara masak Sapi lada hitam Ala resto Yang simple banget Gak sulit Rasanya juga gak kalah Sama di resto Terima kasih guys Sudah menonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax